Halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di revinaldo channel guys Oke teman teman video kali ini aku ingin membongkar rahasia ya teman teman sih kaya rahasia Ternyata aku juga punya rahasia teman teman ya akan membongkar rahasia minuman kekinian Yang aku jual hanya 5 ribuan guys ya yang terkenalnya itu es boba ya teman teman Atau es bobble entah apa itu ya teman teman yang penting anak-anak kecil itu ya anak-anak ABG itu suka guys ya Bahkan gak cuma anak-anak orang itu juga suka ini teman teman alhamdulillah ya teman teman Jadi hari ini aku mau membuat ya proses kira-kira apa saja yang aku butuhkan dan bahan apa saja nantinya Hari ini juga di video kali ini aku akan bongkar ya maka simak terus videonya ya teman teman Barangkali bermanfaat ya namun sebelum itu teman teman buat teman teman yang itu baru bergabung Atau baru nemuin channel ini jangan lupa subscribe ya karena di channel ini aku akan terus berbagi pengalaman ya Sharing sharing ya teman teman seputar dunia bisnis ya utamanya buat kalian itu yang tinggalnya di desa guys ya Karena ini aku juga buka warung kopi sederhana di area pedesaan guys gak di pinggir jalan tapi di belusukan teman teman Tapi alhamdulillah meskipun di tengah-tengah pedesaan lumayan banyak yang tau ya teman teman Seperti contohnya ini bisa teman teman lihat ini sudah dapat apresiasi dari pihak gofood dan gojek dikasih ginian guys ya Berarti kan alhamdulillah warung aku juga sudah di kenal lah teman teman Nah kayak gitu ya cerita sedikit guys Oke tanpa lama-lama teman teman Jadi sebenarnya banyak sekali jenis minuman yang aku jual disini guys Cuma untuk boba es boba yang aku jual 5.000 itu aku menggunakan pop es ya teman teman pop es Tapi enggak semua rasa ya teman teman yang aku jual disini Ini yang aku yang kubuat hari ini aku ingin nyobain yang ini dulu ya rasa strawberry ya rasa strawberry Ini juga lumayan pokoknya semua suka ya teman teman Jadi enggak tapi enggak semua rasa guys Cuma yang aku jual disini itu ada taro ini ya Ada taro ada strawberry Melon ini jarang ya teman teman yang sering tuh taro Sama coklat ya Permain karis juga ada cuma enggak sering guys ya Jadi aku mau nyobain ini dulu ya teman teman Untuk bahannya kita siapin dulu pop es Karena aku sudah jualan jadi aku enggak harus beli Ini murah guys ya Tapi disini aku enggak mau membahas harga Cuma aku mau membahas bagaimana cara buatnya guys ya Pertama kita harus nyobain ini dulu ya Ini enggak enggak digunakan semua Nanti aku gunting karena hanya butuh satu guys ya Aku butuh satu Kemudian Habis itu Aku juga nyobain susu Susu diamond Aku memilih merk diamond itu Di depan banyak bekasnya Sampai diambilin anak-anak yang beli kesini Kadang dia tuh suka guys Anak kecil maklum ya Kemudian air hangat Karena aku tuh enggak punya Atau enggak sedia blender guys ya Jadi aku hanya membutuhkan ini Ini pengganti Anu guys ya Pengganti Blender Kalau memang enggak ada ginian ya teman-teman Harus manual ya Apa Wedangnya tuh Air hangatnya harus Ngondok sendiri guys Tapi karena aku enggak mau repot Aku kasih disini Setiap hari ganti Ini guys ya Nah kemudian Ada susu Susu Aku menggunakan Susu 3 sapi Ini enggak di endorse guys ya Terus Yang jelas ada Bubah Teman-teman Dan es Es juga Ini masih utuh guys Belum aku pecahin Jadi Ini sangat mudah sekali Teman-teman Dapatkan Dan insya Allah Caranya juga Gampang guys Oh iya Tadi ada yang lupa guys Yang jelas Kita butuh cup ya Nanti kalau enggak butuh gininya Gimana Ya ini cup Ini cup ada dua Karena Disini juga sedia Ceker pedas Dan pendol pedas Untuk yang cupannya Aku tuh menggunakan Yang ukuran ini ya Ini ukuran 14 os Teman-teman Jadi enggak usah Enggak usah Besar-besar Karena ini harganya Hanya 5 ribu saja guys Iya Ini ukurannya 14 os Kemudian tutupnya Ya Aku menggunakan tutup ginian Teman-teman Karena Ini juga sangat enak sekali Kalau teman-teman Beli mesin press Yang jelas itu Menggunakan biaya banyak Teman-teman Ini tanpa biaya ya Hanya modal sedikit sekali guys Nah Tutupnya gini aja nanti Kayak gitu ya Oke ya Teman-teman Langsung saja kita Cobain Jadi hal yang memang Harus kita Pertama kali Itu Harus kita tuh Harus mecahin es ya Teman-teman Kita pecahin Sampai kecil-kecil ya Tapi jangan terlalu kecil Nah Aku coba dulu ya Aduh Jadi ini sangat mudah Teman-teman Gak usah pakai Apa itu Gak usah pakai Ukuran-ukuran gitu guys Ini sangat Praktis Dan sangat cepat juga Tanpa harus Menggunakan Alat-alat yang banyak ya Tapi kalau teman-teman tuh Harus ada ukuran Otomatis ya Beli alat lagi guys Ini gak usah ya Jadi aku kasih tau Triknya nih guys Disini Nah ini ya Teman-teman Cukup segini dulu Karena ini aku hanya Buat satu saja Jadi ukurannya Kurang lebih Segini ya Teman-teman Ini sudah Standar guys Dan jangan terlalu Kecil juga Karena nanti Akan cepat hancur guys Nah Oke Setelah itu Kita langsung Gunting dulu Untuk Rasa-rasanya ya Teman-teman Ini kita taruh Sabun dulu ya Biar gak Mengganggu Sep Ini kita hanya Butuh satu ya Teman-teman Ini tadi double Kita buat satu dulu guys Ini kalau tanpa boba Aku jual disini Hanya Rp2.000 Saja teman-teman Itu pun Rp2.000 Sudah Ada hasilnya Apalagi kita jual Itu Harga Rp5.000 Teman-teman Itu Lumayan Ini juga Menarik ya Jadi kalau ini Tanpa blender ya Tanpa harus Ada alat-alat yang lain Caranya Teman-teman Kita ambil sendok Sendok ini yang bersih ya Kemudian Ini Tuangkan air hangat Atau air panas Bisa Untuk ukurannya Nanti aku kasih tau ya Teman-teman Ini juga Tanpa Anu ya Tanpa Takaran ini ya Tapi Ukurannya Nanti Sudah ada Di cupnya Teman-teman Nah Aduk Sampai Gulanya yang dibawa ini Hancur ya Sampai gak kelihatan Jadi Sekiranya itu gak ada Terasa-terasa kasar Itu sudah Anu teman-teman Sudah Apa itu Sudah rata Berarti ya Nah Untuk ukurannya Kalau yang rasa Strawberry Ini beda-beda ya Teman-teman Kalau rasa coklat Aku juga beda Ukurannya Takarannya Karena Bubukannya itu Juga beda guys ya Tapi kalau yang rasa Strawberry Kurang lebih Segini guys ya Ini ada Garis-garis ini Tapi di atasnya Sedikit ini ya Kurang lebih Segini Setengah jari ya Setengah jari itu Lebih sedikit guys Nah Setelah itu Ini langsung Kasih S guys Langsung dikasih S Sampai Nanti Ukuran segini ya Teman-teman Nah Segini S nya Di atasnya sedikit ya Pokoknya batasnya sini Tapi di atasnya sedikit Kurang lebih disinilah Ya Jadi sampai full ya S nya Jadi disini tuh Kita tuh Hanya main S ya Teman-teman Tidak main Tidak main Tidak main Bubuk Bubuk Tidak main Apa Gula-gula Nah Jadi Kurang lebih Segini ya Teman-teman Untuk ukurannya Takarannya Jadi tadi aku bilang Segini ya Jadi anda Space Space Ada spasi Untuk menaruh Bobanya Teman-teman Tinggal setelah itu Kita kasih Boba ya Teman-teman Bobanya Gak usah Banyak-banyak ya Yang penting Sudah terlihat Banyak Sudah cukup Guys Jadi tadi Sudah aku takar Untuk ukuran Satu menu Ya Jadi Segini saja Sudah cukup Ya Tapi teman-teman Untuk lebih manisnya Mohon maaf Tadi lupa ya Ini sebenarnya Kita tambahkan dulu ya Teman-teman Kita tambahkan sini Atau setelah boba Juga bisa guys Nah kita tambahkan Susu ini Jangan lupa Kita aduk Jadi ini sedikit sekali ya Teman-teman Kalau esnya itu banyak Gak terlalu Membutuhkan banyak Susunya teman-teman Ya Nah susunya ini Setelah boba Banyak juga bisa Atau sebelum Banyak juga ini Bisa guys ya Jadi tampilannya Agak gini Manis ya guys Nah itu ya Terus Untuk Biar lebih manis Kita tambahkan Susu ini teman-teman Ini Rahasia dari Minuman aku ya Teman-teman Nah Sudah cukup Sudah deh Tinggal Tutup ya teman-teman Aku tutupnya Hanya menggunakan Ginian Jadi gak menggunakan Alat yang mahal Untuk buka usaha Ginian teman-teman Nah Udah Tinggal kasih sedotan ya Teman-teman Sedotannya Kalau aku jual Di gofoodnya Aku menggunakan Sedotan yang warna hitam Yang ada bungkusnya Gini Jadi kelihatannya tuh Anu ya Teman-teman Kelihatannya tuh Sangat Mewah Keren Kayak gitu Udah Jadi ini ya teman-teman Untuk hasilnya Ini harganya Hanya 5 ribu Guys Ini rasa strawberry Dan warnanya Tugak sangat cantik Guys ya Itu ya Warna boba Nya juga Mantap Tinggal saatnya Kita nyobain Guys ya Kebetulan ini Lagi haus Tuh Hmm Jangan lupa diaduk ya Karena Untuk rasa-rasanya Itu ada di bawah Jadi harus diaduk dulu ya Cara minumnya guys Hmm Bobanya juga empuk Teman-teman Hmm Seriusan teman-teman Ini enak sekali ya Aku gak buat-buat Kalau gak percaya Silahkan cobain Juga Ini rasa strawberry Itu sangat Terkena-kena Sekali ya Teman-teman Hmm Mantul Dan ini harganya Hanya 5 ribu Teman-teman Oke Sampai disini dulu Untuk video kaku kali ini Semoga Meskipun sedikit Tapi bisa Bermanfaat Buat kalian Utamanya yang Lagi bingung Nyari sampingan Atau Nyari usaha Ide jualan Atau ide binis Yang lainnya Itu Ini bisa Kalian coba Ya guys Jadi Sangat gampang Sekali ya Teman-teman Tanpa alat Yang mahal Kayak mesin Press Terus mesin Apa itu Pengadung Dan sebagainya Itu gak usah Ini semuanya itu Alami ya Bisa digunakan Dengan tangan Kosong Guys ya Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa Bye-bye Something T Bye-bye Listen to� Coleman